Assalamualaikum salam obeng baiklah kameranya kesini biar kita jelaskan sejelas-jelasnya ini hai 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 btf yang jelas cara membuat tonjolan sudah saya buat videonya ditunggu aja itu memang belum saya upload yaitu bisa saya upload di Dami di di aska atau di open sembuh dan jelas ditunggu aja dua channel saya itu baik langsung saja yang kemarin itu videonya cara membuat tonjolan sensor mulai dari mengerindak bentuk-bentuknya apa saja yang digendak sudah saya buatkan videonya dan sekarang saya akan menjelaskan dimana cara cara menentukan tonjolan sensor tonjolan sensor pada magnet atau pick up di magnet khususnya di blade fi Oke gimana sih cara menentukan cara manual baik disini biasanya saya menggunakan busur derajat akan tetapi saya akan menjelaskan cara manual oke eh kemarin ada juga sahabat obeng yang dari Banyuwangi atau Jawa mana ya pokoknya daerah daerah Jawa Timur namanya namanya siapa ya saya lupa Ipan nggak ada salahnya Ipan apa siapa ya dan pagi tadi juga beliau sudah membuat tonjolan sensor pada motor fixen menggunakan pengapian eh so apa shogun 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 mana shogun nya shogun ya shogun ya shogun dan nanti juga saya akan membuat pada motor ini juga yaitu menggunakan cdi shogun atau Megapro dan disini saya akan menjelaskan jika menggunakan Megapro itu panjangnya 15 oh 14 dan kalau shogun itu 15,5 jadi saya sarankan jika membuat jika membuat apa tonjolan sensor saya sarankan 14 bisa 14,5 bisa 15 bisa 15,5 bisa jadi nanti kita adopsikan menggunakan shogun atau Megapro itu sama karena soketnya sama baik terus saja kita jelaskan ya ini untuk sahabat kita yang baru membuat tonjolan sensor yang di motor fixen saya akan menjelaskan ini sama sebenarnya sebenarnya gini jikalau misalnya sahabat openg membuat atau memakai cdi apapun itu yang dijelaskan yang yang perlu diperhatikan oleh tonjolan sensor ya tonjolan sensor itu penting misalnya karisma atau supra x125 itu kan banyak 38 kan jadi apa yang diaplikasikan cdi berarti kita fokus juga di tonjolan sensor baik langsung saja panjang lebar nanti yang malah bingung juga yang jelas itu yang bisa saya sampaikan jelaskan manual titik dari sini kan kita mengetahui disini di tengah ini kan sensornya ini sensornya kan jelasnya dia di tengah iya kan ini di tengah nah dan disini jelas disini kalau sahabat siapa yang dari jahat timur kemarin atau yang tadi itu dikasih obeng gini terus dilakukan gitu kan bagus samalah ini gini dan jaraknya jaraknya itu enggak ada jarak dalam arti gini dia kosong yang di depannya ini udah kosong kalau boleh digerakkan atau gerak bebasnya atau kosongnya itu antara 0,5 boleh atau satu milik itu paling panjang kasih jarak gini ya karena posisi posisi juga di sini top top TMA atau titik mati atas ya yang jelas itu yang bisa sampaikan yang jelas jarak dengan mata pulser itu bisa 0,5 atau satu milik tapi kalau saya sarankan kalau bisa lebih atau 0,01 0,02 milik itu bagus lagi hanya saja sahabat obeng harus teliti dan fokus kalau saya disini saya buatkan itu 0,01 jadi pas ditikmati itu kompensi di atas top apa piston terakhir di atas itu sudah hidup pengapian paham ya itu aja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini baik Dami Diaska atau obeng sembuh oke dan bisa ditunggu lagi video cara merakit pengapiannya dan nanti tunggu aja hasil dari apa merakitan ini dan dulu pernah saya memakai ini motor apa ya motor bleed atau motor supra x125 yang fi lah injeksi itu saya pernah memakai pengapian repos absolute itu hasilnya juga lumayan bagus tapi di sini saya memakai cdi shogun atau megapro kenapa karena cdi shogun dan megapro itu ibaratnya kanib apa kanibal apa karnivora makan segala-galanya ibanya masuk semuanya ya karena simple baik bisa dipakai di repos absolute bisa dipakai revos absolute fi blade fi karisma apa supra x125 fi bisa di f apa megapro megapro new fi bisa di 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 yang terakhir tuh Yamaha fixen CBR juga kita juga pernah itu memakai shogun hasilnya lumayan bagus dan tenaga yang responsif baik itu aja udah saya salam obeng Assalamualaikum